Kalau udah pertandingan internasional si Gim ini sudah fiber Bu. Oh fiber ya. Itu dia Pemirsa. Bagaimana Saiful Riza oleh Sebang Ibu melakukan smash yang juga berhasil kembali mengambil poin bagi Indonesia. Nih daya menang lambat ya. Bagaimana lompatannya sempat mengenai paha tadi. Muliang akan melakukan serve. Di receive dengan baik. Dan di blok tadi tapi sayang. Jatuh ke lapangan Indonesia Bu. Tetap di blok tapi jatuh ke lapangan Indonesia. Ini dia dalam tayang lambat Pemirsa. Dimana Saiful Riza berusaha memblok ya. Tapi sayang sekali bolanya jatuh di permainan Indonesia. Sehingga poin dilakukan oleh Mark Joseph Gonzalez. Muliang bisa diterima dengan baik oleh Indonesia. Dan Bang Ibu. Yes kenceng sekali Bu. Menukit tajam. Smash dari Bang Ipul. Jadi Pemirsa yang saya kagumin dari Bang Ipul ini walaupun dia sering smash tapi paling gak pusing-pusing ya. Padahal kalau saya kayak begitu ya puyeng banget itu. Ya itulah Bu. Keunggulan pemain takrut seperti itu. Itu dia ya. Betul Bu. Ayo Indonesia. Ayo jangan lupa Pemirsa. Doa deh. Doa dan dukungan kepada alir-alir Indonesia. Ya Muhammad Muliang tadi melakukan serve sangat baik. Sementara kembali. Oh. Bloking tapi masuk ke Bu. Bolanya ke Indonesia. Dan ini dia Pak Bersa. Tertinggal 6 poin. Indonesia. Atas Filipina. Kalau dilihat memang blockingnya sudah rapat Bung. Cuma bolanya mungkin. Filipina. 6-11 alias 11-6 saat ini. Receive kembali Hendra Pagu. Dan berikan kepada Bang Ipul. Dan kembali poin. 3 poin berturut-turut. Oh apa yang terjadi? Poin dia. Ya. Poin ya? Poin kita Bung. Betul sekali. Ya ini dia. 3 poin berturut-turut nih. Semenjak pergantian Hendra Pagu. Ya. Dilakukan yang tepat oleh pelatih Indonesia Bung untuk penggantian pemain. Ya keluar ya. Poin dari Filipina. Dan juga membuat keadaan berbalik. Kembali. Pagu. Bagus. Oh. Ini menjadi bola bagi Indonesia. Ayo Indonesia Bung Ipul. Luar biasa Pemirsa. Dari sengsara menjadi nikmat idola Indonesia. Dan Bang Ipul menaruh bola di ruang yang kosong. Dua poin lagi Bung. Dua poin lagi untuk menyamakan kedudukan Bung. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Pemirsa. Perjuangan dari atlet sepak takraw Indonesia. Sangat baik. Dan... ...poin saja. Dua poin saja bagi Indonesia. Oh. Receive-nya tidak sempurna. Menjadi kesempatan bagi Indonesia. Ayo tentunya Bang Ipul. Match point. Match point bagi Indonesia, Pemirsa. Dan Indonesia receive. Berarti besar kemungkinan lu bisa mengambil poin di sini. Betul. Ya. Kita lihat Muliang. Setup yang bagus. Dan Bang Ipul. Game. Ya. Jadi bahasanya adalah game over. Game over. Game over. Pemirsa Indonesia berhasil memenangi game ketiga ini. Bang Ipul dan juga Muliang. Menyelesaikan dengan sangat sempurna. Walaupun tadi sempat disamankan poinnya oleh Filipina. Indonesia berhasil unggul. Dan juga berhasil memenangkan dengan skor 2-1. Dalam regu pertama di mainstream double. Dari cabang olahraga sepak takraw yang ada di SEA Games ke-30. Yang berlasung di Filipina. Dan ini merupakan penyisian yang ada di grup B. Indonesia satu grup. Dengan Filipina. Dan juga dengan Singapura. Penyelesaian dari Bang Ipul. Terima kasih telah menonton.